Halo guys, kembali lagi ke channelnya Omuzo Di Ultra News hari ini, Omuzo mau kasih tau ke kalian guys Nah, jadi sebelum kalian tonton video ini Jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo ya guys ya Karena subscribe itu gratis guys Dan juga tonton video ini sampai habis Kalau kamu gak mau ketinggalan info tentang Ultraman, oke? Halo guys, kembali lagi ke channelnya Omuzo Nah, di video kali ini Omuzo bakal nge-breakdown ya Jadi tadi itu telah terjadi Alhamdulillah terjadi Yang tadi itu, Suburaya telah menggelar sebuah konferensi pers ya kan Jadi disana itu, yang pertama itu ada Mainan yang bakal rilis itu apa aja Lalu kemudian ada yang paling kita tunggu-tunggu nih Berita tentang kelanjutan dari Ultra Galaxy guys Di Ultra Galaxy itu Jadi fix-nya nih yang bakal berjudul Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad ya Jadi di Ultra Galaxy Fight itu ya Si Suburaya mengadilkan dua karakter baru Yaitu Ultraman Regulus dan juga Absolute Diavolo Nah, jadi ini dia bentuknya guys Kita lihat lagi, let's go Nah, ini Ultraman Regulus ini Dia kayak punya bentuk tato ya guys ya Di tangan kanan dan kirinya Itu kayak, apa namanya sih, motif tribal Terus kemudian Bentuk dadanya Itu dia kayak, kalau mau lihat kayak ini ya guys ya Kayak Ultraman Taiga ya Terus bentuk suit-nya kayak Ultraman, apa ya namanya ya Ultraman Max Kan bentuk suit-nya itu Kalau bawahnya polos aja kayak Ultraman Ultraman series-series Showa Itu dia kayak Ultraman Taro ya Terus kemudian ini motif helmnya Kayak Mirror Man ya Kalau dalam gambarnya ini dia Kayak terlihat berapi-api ya guys ya Tuh Tuh Waduh Ini dadanya itu Muzulit kayak bener-bener kayak si Ultraman Taiga Nah itu dia guys Jadi bentuknya kurang lebih kayak gini ya guys ya Jadi untuk informasi lebih lanjutnya juga sebenarnya belum mengukapkan lebih info apa Yang mereka bakal kasih Katanya mereka bakal kasih info lagi selanjutnya ya Ini juga Oh iya Info Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad ini juga akan hadir di tahun 2022 guys Ternyata diundur ya Aduh sayang sekali guys Yang tadinya dijadwalkan itu akan pada Desember Desember ini ya Tahun 2021 Ternyata bakal mundur ke 2022 guys gitu Jadi jangan kecewa ya Kita bakal tetep senantiasa menunggu kehadirannya Kita bakal mengulas lagi Si Absolutian yang terbaru ya Temannya si Tartaros ini guys Tuh liat guys bentuknya guys Wuhh Gede banget ya dia Bentuknya itu kayak Father of Ultra Tentunya Tapi ternyata Runcing gitu ya Ya kalau Omuzo baca sih Dia kemacam kayak counterfeit dari Father of Ultra gitu lah Nah kalau kekuatannya sendiri Dia belum Kita belum dijelasin ya Terlebih masalah kekuatannya Jadi kita bakal tunggu aja guys Ya di presscon kali ini juga kita bisa melihat ya Sebuah mini live show Disitu ada Ultraman Reboot Ada Absolut Diavolo Lalu kemudian ada Ultraman Jit Zero Dan juga Taiga ya guys Nah untuk Absolut Diavolo ini Dia juga akan hadir dalam seri Ultraman Trigger guys Jadi dia bakal debutnya di dalam Ultraman Trigger dulu Baru dia akan ke Ultra Galaxy Fight ya Nah untuk poster resminya Jadi ini dia guys poster resmi dari Ultra Galaxy Fight The Destined Crossroad Nah ini ada gambarnya Zero Lalu kemudian Ultraman Reboot Dan Ultraman Z ya sebelah kanan Lalu di atasnya dua itu ada Regulose Sama si Diavolo So Umuso juga gak sabar ya Menunggu Ultra Galaxy Fight yang terbaru Jadi kalau kamu suka video ini Jangan lupa like dan subscribe channelnya Umuso Dadah Jangan lupa buat like dan subscribe channelnya Umuso ya